Oh itu Ini pelan-pelan mau gue naikin lah Bedanya apa Jan? Ada something di dalamnya Lo bikin penasaran Kita kasih solusi Jan Apa? Gue pengen tau dong ilmu lo gimana cara bikin kopi kayak begini Jan Kita bahas deh ya Masya Allah dari mulai lo 2009 kan 2009 Terus kasih tau 2009 kan Terus gimana caranya Sampai orang bisa mulai kopi dari nol Sampai lo juga diakuin di Sydney Sampai berita lo disana lo Kan gue wacah banget nama Presiden Australia Iya bener Lo juga dong Enggak tapi beneran lo masuk Sydney Di media Sydney kan Iya sempat masuk Iya kan Dan beberapa kompetisi juga Diadain sama segala macem Lo juga ikutan kompetisi tahun berapa tuh Iya kan 14-15 5 besar Oh macem-macem tuh ya Ternyata barista gitu ada kompetisinya dan lain-lainnya ya Iya lumayan lumayan Bawa nama harum Indonesia gak lo di Australia Terbawa nama warga negara Indonesia dong Di sana sih ya Kan kompetisi disini Oh iya Diasanya kita kerja hidup dan belajar Tapi kok bisa masuk media sana Karena Kita bahas Oke Satu-satu dari awal Lo lulusan Ini Kayak semacam Sekolah kopi Lulusan Iya Gak sih gue Kuliah Kuliah lo ambil periklanan Oh advertising Advertising Harusnya lo kerja disini Advertising tahun 2000 Berapa? Gue 4 Terus Dimana ya kampus? Mustapok Oh Mustapok Kakak kelasnya adik gue berarti itu Iyih Kena kelasnya lo jauh juga ya Terus gue ke Australia Ambil S Ambil D3 Lah di Mustapok ngapain? S1 Mundur Hah? Gue gak ngerti gue Kok malah mundur D3? Jadi gelar lo dua? Gak ada gelar semenurutnya Gak ada gelar D3 ya D3 Gue ngambil business management Oh memang goals lo Lo udah lo rancang Pengen bangun Business Bisa jadi kayak gitu Cuma kepikiran Buat punya bisnis Selalu kepikiran lah Gak tau apa Tapi punya bisnis Selalu kepikiran Oke tapi belum tau Lo belum buka Goni nih belum buka? Belum Kepikiran juga enggak Itu mah gak ada Ide sama sekali Gue suka yang Kayak gini-gini nih Yang masih ada kopinya Cuma gak yang manis Ada orang Bikin kayak begini nih Gula aren banget Ya Ya gak sih Tau gak sih yang kayak gitu-gitu Paham gue Terus ada juga yang Franchise-nya dimana-mana Tapi rasanya beda-beda Yooks Banyak memang tuh Makin banyak Makin susah emang Iya kan tuh Quality control kan Betul Branding-nya dimana-mana Pas gue beli disini Kok beda sama yang disini Iya Tapi Tapi lebih ke Anak-anak Karena kayak manis banget Iya Kayak gitu-gitu Gue bingung deh Makin Di Iya Macem-macem lah Ini tipe-tipe Nah gue demen tuh Yang ada masih keluar kopinya Manisnya pas Tengah-tengah Manisnya pas Jadi pengen dateng ke Gondi Bintaro lagi gue Gue pernah kesitu gue Kemang juga ada kan lu ya Kemang sama di Galaksi yang terakhir Galaksi ya Nah gue pengen tau dulu deh Proses perjalanan lu Sampai kepikiran lu Kopi gimana tuh Buat punya coffee shop tuh Gue selalu kepikiran ya Dari gue SMA tuh Gue pengen punya coffee shop Gak ada alasan Kayak pengen aja Oke Masa pengen aja gitu Terusnya 2009 gue ke Australia Sekolah sekalian kerja lah ya Terus Temen gue yang Sekamar itu yang serumah Kan baru dateng Bingung mau nyari kerja apaan Selain sekolah nyari kerja gitu kan Bingung Sambilan deh Iya sampingan Temen gue nyeletuk Coba aja lu belajar barista Kali ada Bisa lu pake Gue ngambil course Ngambil short course gitu Dari Australia berapa kedua kali Gue ngambil short course Oke Terusnya mulai Cari tau lagi Oh jadi belajarnya bener-bener disana Iya Startnya disana Oke Mulai nyari tau Terusnya gue Ngelamar kerja ditolak Ngelamar kerja ditolak Karena gak ada experience sama sekali kan Baru dateng dari Indonesia Kalau sekali mau kerja di barista disana gak Susah lah Akhirnya gue dapet satu toko kue Orang Indonesia yang punya Dikasih kesempatan gue Oh tadinya belum ada kopinya Ada ada kopinya Udah ada kopinya Oh tapi udah lu kerja dulu deh Ya udah lu kerja deh Liat deh Kerja disitu berapa lama Tapi lu main jauh dari rumah tinggal gue Sekitar 45 menit lah ya Nyetir ya Tapi kan gaji lumayan kan disana Lumayan 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 Iya kan Lumayan Diitungnya kalau untuk Matawang sana kan Barista jadi tinggi kan Iya dan barista juga Well respected lah Oh gitu Jadinya enak lah Oke lanjut Nah dari yang Karena jaraknya jauh Lumayan capek gitu ya Akhirnya gue Nyari yang deket rumah Kan udah punya experience tuh Iya Udah punya experience Kan sehariannya deket rumah Diterima Nah mulai dari situ Agak Disitu kerja sel tahun Terus mulai pindah-pindah tuh Se-4 tahun setengah gue Kerja di Australia Oh jadi udah-udah kuat dulu nih Ilmu-ilmunya gitu ya Apa segala macem Dan coffee shopnya terkenal gak Tempat lu kerja disana? Kopinya terkenal Coffee shopnya gak Nggak Kok bisa gitu? Karena kan ada yang supply Kan ada coffee shop yang Yang disana Banyak kan coffee shop kecil-kecil Iya ya tau Yang kecil-kecil gitu Yang masuk udah langsung duduk disitu gitu kan Iya cuma situ doang tempatnya gitu Nah coffee yang dia pake itu terkenal Oh Tapi coffee shop gue Lebih kayak suburb coffee shop sih Yang kecil-kecil Yang berusaha buat maintain quality Tapi masih Ngejar rush time gitu Banyakan kayak gitu sih dulu gue Oke Akhirnya Jalan Sukses disana gitu ya Rame tuh ya Tempat yang lu Pegang kopinya tuh rame 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 Buat Pas gue balik kesini tuh Lumayan Baru sadar disana tuh Gila rame Sebalik sana ya Dan lu makin pede gak ketika Ini ya semua Kedar Allah ya Tapi kan Proses ikhtiarah kan Ini karena Gue belajar tangan gue nih gitu Walaupun semua karena Allah ya Itu lu makin pede gak ketika ke Indonesia Itu aja rame Kenapa gue gak buka di Indonesia gitu Gue pede sama skill Pas baru balik di Australia itu Gue pede sama skill gue Tapi kan lu gak ada passion awalnya Di Australia udah ada Oh Justru yang belum ada passion itu Pas lagi sebelum Baru-baru dateng lah Bingung mau ngapain Oke Gak ada passion tuh Pas di Australia pelan-pelan mulai Eh lucu juga nih Terusin kali ya Oke Lalu Terus ya mulai 4 tahun di Australia Terus balik kesini Gue pede sama skill gue Tapi Gue gak tau mau mesti masuk dari mana nih Buat ke industrinya gue gak ada celah Gak kenal orang gitu kan Oke Akhirnya gue ke Gue ikut ke hal gue Main bangunan Konstruksi Oke Itu kayak 3 bulan lah Kok Oh jadi lu gak langsung buka coffee shop Enggak Apa nabung dulu buat lu buka coffee shop Enggak juga Oh duit udah banyak Aku dulu dari sana Sisa kemarin Udah banyak kan disitu kan Duitnya juga udah Ada lah Alhamdulillah Lalu Di bangunan itu Gue minggak gue Kayak 3 bulanan Kayaknya Kalau gak salah ya Cuma gak ada feel gitu Kerjanya tuh gak Enak kerjanya gitu Gue belum dapet itu Oke Nah akhirnya gak lama Ada kenalan dari Gue kenalan sama Argam Oh ya oke Partner gue yang digoni Iya Nah dia kerja di satu toko Dia kenal sama orang gitu Nah orang Dia ngenalin orang ini ke gue Oke Habis ngenalin orang ini ke gue Dia mau bikin coffee shop Hmm Temennya dia mau bikin coffee shop Hmm Nah akhirnya gue ikut itu Gue ikut Kerja disitu ikut Awal-awal Baru mulai lah ya Oke Kerja itu jadi Jadi ya Operational Manager Head Barista Terserah lah ya Dibilang apaan Oke Nah disitu gue 6 bulan Udah kenal orang Udah tau Supplynya siapa Udah tau Gaya Ngopi Indonesia kayak apa Oh lu harus ngebaca ulang tuh marketnya Betul Iya Baru gue buka goni 2014 Kalau gak salah 2014 akhir deh Artinya lu udah megang Perkopian itu Di luar dari lu buka sendiri ya Iya Dari tahun 2009 Eh 2000 Gimana di Indonesia Iya Enggak Ilmu coffee sebelum lu Declare bahwa lu Bikin goni Punya goni itu Berapa lama itu maksudnya prosesnya Kan 2014 kan lu bilang Buka goni nya Artinya dari tahun 2010 4 tahun lu menguasai ilmu coffee berarti Ya kurang lebih lah Oke Lebih nguasain ke operation Oh gitu Gimana produksi coffee enak Gimana lu bikin produksi coffee cepat Kan disana lu Waktu di Australia itu Yang dikejar Coffee lu enak Dan konsisten Dan cepat kerja Iya Iya bener Yang dikejar itu banget Akhirnya Akhirnya itu yang gue kuasain Selama 4 tahun setengah Justru Buat Kayak ngulik segala macem Cari tau tentang informasi coffee Banyaknya disini gue Oh kenapa Karena behavior Dan habit toolnya beda-beda Karena gue dapet Apa bahasanya Dapet Dapet orang-orang yang kerja di bisnisnya gitu Kenal gue sama orang-orang yang kerja di bisnisnya ini Di industrinya gitu Nah dari situ baru mulai banyak belajar gue akhirnya Oke Nah Lu ikutan kompetisi Pas goni udah ada apa belum Sebelum Nah ini kelewat nih Gue penasaran nih Berarti kan lu sebelum buka Lu makin pede ketika lu masuk top 5 misalnya Makin pede akhirnya lu buka dong Iya Nah iya dong Nah kita proses dulu deh pelan-pelan Ada informasi kompetisi dari Temen lu Dari temen gue yang mau buka coffee shop itu Argam Bukan temennya dia satu lagi Oh temennya dia Argam kan ngenalin ke temennya dia tuh Berarti Ikutan kompetisi itu gak harus membawa nama PT Artinya dia punya coffee shop dulu baru bisa ikut Atau memang perorangan juga bisa Perorangan juga bisa Perorangan juga bisa Oke Nah waktu itu gue Gue mewakili coffee shop yang dia lagi buat Oh Tapi kebetulan saat itu belum jadi gitu Belum jadi lagi proses Belum proses Oke berarti disitu Besar acaranya ya Gede Gede banget ya Acaranya tuh Acaranya tuh sebenernya gede Cuma eksposurnya gak terlalu Masih inget nama event ya Indonesian Coffee Indonesian Barisan Championship Oh itu emang gede Oh yang waktu itu mungkin disponsorin sama perusahaan-perusahaan besar Iya Lumayan Oke Tahun berapa tuh? Itu 2000 Gue ikut itu 2014 2016 2014 2015 Kalau gak salah ya Kita tes ya Seorang Oh dan nih Ikutan kompetisi Tanpa embel-embel belum buka coffee shop yang secara official ya Dia ikutan Berarti ada brand-brand besar yang hadir di ikutan juga dong Yang mengeluarkan barista-baristanya Menerjunkan baristanya untuk ikutan Dengan membawa label brand tersebut Ada-ada Anomali ada gak? Ada Anomali udah ada waktu itu Oke terus Siapa lagi yang udah ada? Eh coffee kenangan belum ya? Belum Belum jadi Belum ada Belum ada ya Jalan di jiwa belum ada ya? Belum 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 Lu gila-gila gila karena maksudnya Mereka tuang anak kemarin sore atau gimana? Enggak 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 Maksudnya Anak-anak Bukan Gue gak Gue nanya Bukan anak kemarin sore ya Cuma Itu kan wave-nya Kalau gue ngeliat wave-nya beda Kan sama Jualan kopi sisu Gula aren juga Iya kan itu wave-nya Itu kan di 2000 Booming-nya 2018 Itu pun juga booming-nya Ada yang bilang loh Karena diinvestasi sama Jay-Z Katanya Kalau gak diinvestasi Oke lanjut Berarti artinya Ya kan gue nanya Jan lu kenapa sih Jan tau-tau mulu Gak gunanya Gunanya Tanpa mendiskredit gitu Oke Artinya Siapa yang ikutan? Anomali ikutan Yang gue tau yang gede itu Anomali Argam kan? Agam 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 Ya kan flip juga Terus apa lagi? Yang gede lagi? Siapa lagi? Oh Tuku Belum 2014 belum ada Tuku Emang iya Jan? Tuku tuh ada 2000 Bukan Tio bikin Tio tuh punya dua Ada dua Tio punya Karena ada Tuts ada Tuku Tuku itu setau gue bukan 2014 deh Bukan ya Belum ada Tuku Belum ada ya? Belum ada Oke Terus siapa lagi yang gede disitu tuh? Yang gede itu yang gue inget Starbucks gak ikutan dong Ikut Ikut Starbucks Starbucks ikutan? Starbucks tuh selalu ikutan Oke Apakah di Top 10 ini Starbucks masuk Kita tes disini Ya kan gue gak tau Starbucks ikutan Oh berarti eventnya gede Gede Anomali ikutan Siapa lagi sih kopi-kopi itu? Siapa lagi? Gue gak Waktu itu gue baru balik Kayaknya kemana Baru ya Gue baru balik sih Jadi gue gak tau siapa pemain gedenya sebenernya Sombong Hah? Maksudnya kayak Siapa tuh gue gak tau Bidi Gue gak Gini Gue baru balik Diseriket kompetisi Gak ada yang gue kenal Oh iya Cuma berapa orang doang yang gue kenal Dan gue gak tau disini kapan Masuk nih bikin kan Dan lo ngeliat bootnya Ada Masing-masing bawain logonya kan Kan lo tau Starbucks dari mana Kalo bukan ada tulisan deh Dibilangin Kompetitor dari Starbucks itu dibilangin Pasti kan Dari mana Dari mana Dikenalin lah sama emisinya Oke lanjut nih Itu di mall gitu ya Waktu itu gue bikin Kita bikin di La Piazza ya Gading Iya kan Yang outdoor Yang outdoornya Yang bulat itu di luar Oke bikin tuh Penilaiannya apa sih Kalo kompetisi kopi itu gue gak tau Enak doang gitu ya Banyak sih Banyak Cepet kalo buat barista Banyak lah Lo mesti punya konsep Lo mesti sesuai apa Yang lo Yang lo omongin tuh Sesuai sama yang didapet Di cupsnya Terusnya Pola kerja lo mesti bener Terus Efektif Wuh Hadiahnya berapa Hadiahnya Wah saat itu gue lupa sih Total deh total hadiah Gue saat itu gue lupa sih Ratusan juta Gak sampe ratusan Biasanya puluhan Kayak Juara satu Sepuluh juta Tapi dia punya chance Buat Kompet di dunia Oh iya Nah kalo kompet di dunia itu yang Value nya disitu Wah gede banget Mantep tuh Oke dari berapa besar kira-kira Ratusan orang kali ya Yang 2014an itu 2014-2015 Di atas 50-70 Di atas itu ya Oke Katat ya disini berarti lo belum punya coffee shop ya Belum Hanya punya skill yang memang Kita ukur nih passion lo nih Kita ukur nih Layak gak nih Memang orangnya kan auditor Oke Suka ngurusin hidup orang aja Oke lanjut Artinya dari berapa 80-an 70-an Eh segitu kan kayaknya ya Masuk berapa besar Masuk finalis lah Finalis 6 besar Gue kelima Oke Gak gak Sebelum itu proses itu Dari 70-an 80-an Disaring berapa dulu nih 24 24 Kita bahas 24-nya dulu ya Karena kan biar fair Udah kurasi ke situ 24 itu ada Starbucks apa gak Gue gak tau saat itu Oke Gue gak tau saat itu Lo gak tau Lo nuntupin Gak sumpah gue gak tau Kalau itu gue gak nyadar ada Starbucks atau gak Oh gak nyadar ya Oh iya Karena pas masuk ke 6 besar atau 5 besar Baru ketauan siapa-apa menangnya Iya Soalnya kalau gak banyak banget kan Kita ukur aja nanti ya Kita kurangin lagi 24 ke berapa 12 12 Masih inget ada Starbucks atau ada Anomaly Anomaly ada 12 kalau gak salah Starbucks lo gak inget Starbucks gue gak inget Indonesia punya Starbucks saat itu gue gak inget Gue gak inget Sama sekali gak inget Tapi yang gue inget Anomaly itu sampai 12 12 Oke dari 12 ke 5 Ke 6 6 itu Lu berapa Gue ke 5 Wow 1 sampai 4 siapa Ada Anomaly gak Enggak Enakan kopi lu dong Ya itu enak apa gak relatif lah ya Ya kan objektif Pempetisi Ya tapi relatif Soalnya gue yang bilang Iya Iya Tapi kan relatif Enak apa gak Susah juga sih Anda cari Aman Coba nih Gue mau cari musuh Tuku juga belum ada ya Belum Enggak Kita bahas objektif aja 6 nya siapa 6 nya itu dari Caswell 14 siapa sih sebutin nih 1 itu tahun itu Yoshitanu Dari Masih Pandava namanya Sekarang gak main ground Apa main gue kurang jauh kali Gue gak tau lagi Yang kedua itu Aga Aga dari Dia dimana waktu itu ya Masih di perusahaan lamanya Artinya ini baristanya Apa foundernya nih Yang si Baristanya Baristanya Kalau Yoshitanu yang punya Foundernya Aga itu baristanya Barista perusahaan lama Sekarang buah Buah company sendiri Artinya udah pada besar-besar lah ya 3 siapa 3 3 itu Ice 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 cream Ice ice Risky Risky namanya kalau gak salah Oh Coffee shopnya apa Dia founder juga Atau baristanya Dia barista Tapi kopinya udah jalan Udah Kalau shopnya Udah Duluan dia Oh gitu Oke 4 4 Intan Intan Kumalasari Dari Caswell Jadi finalis itu Caswell ada 2 Oh gitu 5 lo Lo bawa nama coffee shop yang belum jadi Ya Men Lo juara 5 Coffee shopnya belum jadi Belum terlihat Kredibilitas Lo gak nyogo kan Kayaknya sih enggak ya Tadi gue tanya mantan bos gue Iya kan Iya Kan semua Loh Empatnya aja udah punya Coffee shop yang gaungnya udah jalan Udah apa segala macem Ya bisa kukur lah Iya kan 5 lo gak pake siapa-apa Lo Gitu Oke Sales aja belum ada kan Coffee shop yang baru Lo pengennya Belum nih Kayak waktu itu belum Bener-bener belum buka Kayak waktu itu Berarti ini ada Sepijik orang Gak tau pake dari mana Asli Kejadiannya kayak gitu Beneran Kayak gue cuma kenal beberapa orang Ngobrol Yaudah siap-siap jalan Siap-siap pulang Kerjain yang lain Kayak gak Gak kenal orang aja 6-6 siapa 6 itu Gandhi Gandhi sekarang dia punya coffee shop di Malang Waktu itu coffee shopnya udah jalan Waktu itu casual Oh dua itu casual Si sama Intan itu Tadi anomali gak ada ya Semua Starbucks juga gak ada juga ya Enggak Tahun itu gak ada Berarti coffee lu Lebih enak daripada kapal api Mau gue jawab apa Diplomatis Apa seenaknya nih Gue nanya Enggak soalnya Kan ada yang bilang juga Katanya coffee Kapal api Bukan gue yang ngomong ya Ada di Google Ya Nah lu silahkan cek aja Katanya ada jagungnya Campuran Bener gak sih Nah itu gue gak tau Nah makanya Yang gue tau yang premiumnya dia Premium beneran Yang gue tau ya Oh betul yang lainnya bohongan Enggak tau Oke Ya maksudnya kan artinya Kayak gini nih produk-produknya Akhirnya baru dari situ bikin Goni Iya Lu berapa kompetisi yang udah lakuin Yang pertama juara lima Satu Terus yang Nanya kedua juara berapa Yang kedua itu Karena gue baru buka Alasan gue gini ya Alasan gue karena gue baru buka Goni Gak siap buat kompetisi Tapi maksai kompetisi Berantakan tuh Cuma sampe Dua empat apa ya Cuma Ya cuma dua puluh empat Mending masuk Ya kan itu pun baru mau mulai Yang udah jalan aja gak masuk dua empat Ya akhirnya Yang ketiga Yang ketiga terakhir itu Gue lupa 2017-2018 gitu Itu finalis Finalis enam Terusin enam Oh lu rata-rata top ten nih Ya finalis Finalis kan enam Semua karena Allah ya Masya Allah ya Wajib 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 Akhirnya baru tuh Goni keluar Goni keluar dari 2015 2014 2014 akhir gue Goni ada Tujuh tahun ya sekarang ya Dengan Lu konsisten Iya Iya itu Itu kuncinya tuh Gimana sih cara bikin coffee shop Dari awal tuh Gue pengen cerita sama temen-temen deh Gue juga penasaran sebetulnya Apakah kita harus bikin kayak kopi ABC Yang aduknya pakai bungkusnya Atau gimani Lu udah pernah cobain Lu masih kopi lu diaduk pakai bungkusnya Gak sih Gak sih Gak sih apa sih itu sih gue Kalau misalnya Eh Banyak loh Gue kayak gitu Gue kalau gak ada sendok pakai itu Nah itu dia berarti Lu masuk ruangnya gula aja Supaya lu gak perlu aduk Oh Iya Iya Bahkan misalnya Gue pakai bungkusnya ya kan Iya Lu Kopi lu gitu juga Enggak 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 Tapi lu belum pernah nyobain kan Kopi lu dituang ke mangkok Piring Terus disuruh putar pakai piringnya Yuh ke jaman dulu Iya kan Maksud gue itu Kayak gitu Kalau panas tuh Kalau panas Biasanya Gue tau tuh Biar cepet dingin Gue kalemin tuh Tapi lu gak kayak gitu Karena dia gak dampas Enggak Lu pun juga gak dampasnya ya Enggak Kan pakai Ini kan pakai espresso base Kalau sebenarnya dari mesin kan Oh gampang ya Berarti ini bubuknya dari Shopee dong Yang dijual di Shopee bubuknya gak ya Enggak lah Bikin sendiri Kan ada yang kayak gitu Kita bikin semua sendiri Iya soalnya kan ada yang kayak gitu kan Iya Ada yang beli bubuk di Shopee Terus di Cold Brew Ya bisa Di gitu-gitu juga bisa Kan ada yang kayak begitu tuh Polanya sekarang-sekarang Biar lebih praktis Iya paling gampang Iya kan Nyaru tuh antara kopi sama pop ice Iya kan pop ice juga dijual Soalnya di Shopee Bener Iya maksud gue Kalau lu gak yang bubuk-bubuk gitu Gak dari biji Dari biji Lah Coba lu bawa gak bijinya Enggak enak banget Biji kopinya lu bawa gak Ini gue Gue establish ini 2017 Oh Ini andalan lu nih Beda brand tapi Oh ini brand dari mana Pikul Pikul lu juga Pikul gue juga Punya dua dong ya Punya dua Tapi Konsep bisnisnya beda Oh Pikul yang kemarin gue Video call sama Ustadz Riyad Itu lu digoni Eh gue goni apa Pikul sih Oh goni Pikul lebih kayak ini Pikul lebih ke rostering Sama kafe makan-makanan lah Oh iya kemarin gue Video call sama Ustadz Riyad Yang Ustadz Riyad disitu Juga ada Ustadz Zulkarnain Sunusi Ya iya 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 kan Lagi digoni pada Lagi pada digoni tuh ya Ada Ustadz Abdul Bar Ustadz Lutfi Abdul Jabar Rame banget Ustadz Ali Basuki Ustadz Ayub Oh itu pada digoni Pada digoni Lagi digoni tuh Iya 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 Nah ini gimana nih Ini buka Unboxing boleh gak sih Boleh lu Slihat aja Ini Kalau pikul itu ini Apa Beans Oh beans Beans Jadi lebih ke situ Rosteri Kita lebih fokusnya Rosteri lah Bukannya gimana sih Jan Coba Jan Ini gak apa-apa nih ketauan lu Pake kopi apa Gak apa-apa Emang gitu kan Jualannya gitu Oh Kan single origin Semendo apaan sih Jan Semendo dari Daerah mana sih Sumatera Selatan Sumatera Selatan ya Ini kan kopi-kopi Nusantara gitu kan Iya Kalau ini bukan nih Song ngerti gue dicium-cium Di sini Haha si ngerti Kopi banget Jan rasanya Iya bener Oh dari Ini apa nih Ini Ejepia Ethiopia Afrika Afrika Yang si Ethiopia Guji Semendo Paranormal Hah Hajib ya Anda udah ngaji kan Jadi ini Yang punya ini Yang punya kebunnya Dia Dia dryingnya itu Kayaknya Kalau gak salah Di gelap gitu Di ruangan gelap Hubungannya apaan Oh tapi ini kan Cuma sekedar nama dari Nama dia Dan lu gak melakukan Enggak Gak ada yang tau sih Gak ada yang tau Jangan Jangan Goni sama Piku Lo sukses karena Astagfirullahaladzim Kan gue nanya Oh gini Ini Dikelet sayang banget sih Sayang ya Gak apa Kalau misalnya Buka lo cium Kan dari sini bisa Keliatan Bijinya kan boleh Diliatin kan Boleh Semua kopi-kop Ternyata pakai kopi Nusantara Yang Eh sorry Ethiopia Atau semendo Gini gak sih Mungkin bukan ini barangnya Tapi banyak kopi Nusantara Pasti Berarti artinya kalau Indonesia produksi gede kok Gede banget Gede banget Oke Gede banget Indonesia produksnya Kalau kompetitor lo Ternyata tau Lo pakai ini Oh tapi skill dari Iya roastingnya Roastingnya beda-beda Iya Iya Kan kita jualnya Emang kayak gini Kan dibilangin apa isinya Oh Iya Gak usah gue buka ya Tapi penasaran sih Jangan Bukanya dulu Bukanya dulu Iya Masa kan gue takutnya Kan gue mau buka coffee shop Gue gak tau Oke Oh Bener-bener dari bijinya Bijinya Kalau misalnya emang Gue masih lihat Kalau misalkan Lo mau Kayak bikin coffee shop Beneran ya Dari biji lah Gak mungkin dari bubuk Iya kan banyak yang Beli di Shopee itu Yang gue bilang Iya mungkin bijinya Terusnya digiling sendiri Gitu Iya gitu-gitu ya Bubuk sih Soalnya setau gue Self-life nya bubuk Gak bagus Tapi kan bakal jadi bubuk juga Yang ini Iya tapi kan kalau gini Bisa awet lebih lama Oh gitu Ini gue masukin lagi ya Masukin Jadi gini Kalau misalnya di roasting itu Kalau misalnya gue ceritain yang Berapa lama Setelah lo roast Setelah dibubukin itu Self-life nya makin turun Hah? Emang gitu? Turun Kok? Kualitasnya turun Kok gitu? Gue gak tau sih kenapa begitu Alasan kenapa begitu Gak tau Tapi kualitasnya jadi turun Jadi kalau misalnya Abis di roasting Terusnya lo giling Lo diemin di ruangan terbuka Tiga hari gitu Itu bisa Ya gak Kualitasnya turun jauh lah Nah kalau memang yang baru memulai gimana? Dia udah coba roasting Terus tiba-tiba belum ada pelanggan Ini kesian Berubah mulu Rugi dong Opex keluar terus Safe nya di biji Gak digiling makanya Hmm Digiling sesuai kebutuhan Oh jadi kalau ada order Baru giling? Yes Oh Oke Tips deh sekarang Gimana caranya Teman-teman yang baru memulai Bikin coffee shop Minim sederhana Alat-alatnya Emang lo harus beli alat-alat yang Langsung 50 juta gitu Jan kan? Enggak kan? Ya Sebenernya gak harus Tapi kalau Apa sih apa? Merk-merk M depan itu Marzoko Iya gitu-gitu kan Iya lah Gini Gak harus seharga itu Cuma yang penting Tahu aja mau ngapain Hmm Soalnya yang gue liat Gak tau sih ini penglihatan gue doang ya Banyak kamu bawa coffee shop Tapi Agak bingung mau ngapain Abis itunya Nah itu coba-coba Boleh gak lo bocorin dari step Satu persatu Sampai akhirnya Lo bisa punya Goni Pikul Sampai sebesar ini Dan juga Eh Tuku itu pas hadir Dia belajar sama siapa? Tuku Si Tionya udah belajar Tionya udah belajar lah Tionya udah belajar Dia pinter Tio Jago-jago Lo kenal? Kenal Tapi Salah untuk insight gak kalian? Iya Yang lebih banyak kasih insight siapa? Dia sih Gue nerima Tapi gue mungkin lebih kayak ke ini ya Lebih kayak ke Gue gak tau sih Di awal-awal itu banyak yang Masih Ini enak gak? Enak gak? Enak gak? Siapa yang nanya? Ya dia nanya Gue nanya Dua-dua nanya aja Wow soal yang juker insight ya Kalian berhubungan baik selama ini ya Iya lumayan Iya kan Kalau kelihatannya kan Kayaknya kan cikutan-cikutan Kompetitor wajar lah bisnis ya Tapi Real life sih enggak Akur pada akur Pada akur ternyata ya Apa sih sekarang tuh? Janji jiwa Janji jiwa akur pada Ih lo kenal juga mau bener ya? Kenal Oke Kopi kenangan Lain hati Kopi dari hati Kenapa sih nama-nama kopi-kopi itu selalu senja melo gitu sih? Enggak paham gue Enggak paham Boleh dibongkar gak sih? Maksudnya itu adalah SOP khusus Kalau lo gak patah hati dan jatuh hati Kopi lo gak enak? Enggak tau sih gue Goni dari mana? Apa goni namanya? Karung Oh udah Pikul? Pikul Sekarangnya dipikul Oke Kreatif Nah kalau yang cinta-cintaan Yang Gak tau gue gak paham sih nama Namanya kenapa gitu juga gak tau sih gue Iya kan banyak kan Apa sih yang namanya gitu-gitu Kopi Seteng hati Banyak Banyak banget Kau hianati aku dan akhirnya aku balas kau dengan dusta Apaan lo? Itu kayak ini ya belakang truk lo Ya mungkin ada begitu gue gak tau Gak mungkin sepanjang itu ya Enggak lah Arah kopi Iya Arah kopi ada tuh Maksudnya kan kayaknya cinta-cintaan gitu Maksudnya Oh karena Anak senja kan Kopi Mungkin ya Sore-sore gitu pada ya Pada stres ngopi Akhirnya jadinya pada pelaku-pelaku Minim tauhid Langit Turunkan Aku minta kau turunkan hujan langit Mintanya melangit Ngaco Duh Iya kan Padahal semuanya itu kita diciptain Iya Yang niciptain kan cuma atu Allah T.W.T Tapi langit Nah itu Lo pernah sempat kepikir gak Fenomenal-fenomenal Anak senja ngopi Kenapa sih? Gue penasaran Kali ini mungkin di luar Perbisnisan deh Kenapa anak-anak Keluarnya lahir anak senja Gue gak paham kalau itu Kenapa anak senja Bisa ningungan kopi Justru gue masih bingung Sama pattern orang Pattern disini tuh Lo ngopi sore Iya 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 Gue masih agak-agak Gue pribadi ya Gue agak gak setuju sih Sama ngopi sore Nah ini menarik nih Gue nemen yang kontroversi begini nih Kenapa lo gak setuka? Berarti lo akan tutup Sore hari lo akan tutup Kalau Goni di Kemang Tutup jam 6 sore Wah ini matiin stikma Matiin stikma Senja nih berarti Bagus nih Ya enggak kan Maksudnya kan Banyak takutnya kan Bukannya sore doang Gak ada pas menikmati senja Ya Kenapa sih? Menurut gue Kalau misalnya ngopi itu pagi lah ya Buat lo Buat charge badan lo Supaya lo kerja lebih efektif Lebih cepat Bangun lebih cepat lah Oke Kalau buat gue ya Tapi Kalau sore itu udah gak ngopi Karena malamnya Kalau misalnya lo masih ngaruh ke cafein Malamnya lo akan Melek terus Iya Oh Stikma Bukan stigma sih ya Itu mitos apa gak sih Ngopi itu jadi bikin seger? Bikin segernya iya Tapi bukan mitos Beneran ada Emang bikin seger Kalau misalnya emang lo Coba aja lo Misalkan lo rutin ngopi setiap hari Terusnya lo gak ngopi Dua hari aja lo gak ngopi Pola kerja lebih beda Tapi kan harus kopi yang asli dong Iya dong Iya kan Ngaruhnya disitu kan Iya Kalau kopi kecampur jagung Gue gak tau deh Iya kan bisa jadi lo Jadi Soalnya gue pernah minum kopi Yang katanya kecampur sama jagung Ngantuk Lo bisa jadi Semelambung Iya Semelambung naik Iya Itu gimana Kayak gitu-gitu Apakah masuk di stigma ini Kopi-kopi kayak sekarang Yang beneran pake Roast Gitu-gitu lah Maksudnya Ya maksudnya kopi-kopi kayak gitu Apakah sama dengan kopi-kopi Yang kecampur ini kecampur itu Dan katanya stigma nya Kalau ngopi Kalau orang punya mah Gak boleh Apa segala macem Nah sebenernya gak sama sih Kalau misalnya cerita mah Ini kejadiannya kakak gue ya Kakak gue tuh gak ngopi sama sekali Oke Dia gak ngopi sama sekali Takut sama kopi Karena bukan anak senja Bukan Pagi Hilumnya pagi Oke Jadi gini Dia takut sama kopi Beneran takut Kalau misalnya dia minum tuh Dia udah muntah-muntah Oh Tapi dia minum kopi dulu Kopi-kopi instan Sayangnya Terusnya mulai kesini-sini Dia cari tau Ke orang misalnya anak kopi gitu ya Dia nyobain kopi Tapi mulai pake kopi-kopi bener gitu Pake kopi-kopi hitam Oh juga ada kopi yang gak bener ya Ya bisa lah Dibilang gitu Nah pas mulai pake kopi-kopi Mau kopi-kopi yang Kualitas lebih bagus lah kopinya Oke Nah itu dia aman Oke Gak ada masalah mah lagi Gak ada masalah lambung Berarti emang harus bener Iya Kualitas kopinya mesti bagus Iya Apalagi tadi tuh yang gue bilang Ngaduknya pake bungkusnya Mungkin bungkusnya kotor Kena kuman Karena gak ada sendok Diaduknya pake bungkusnya Gitu-gitu kan Terus gimana tipsnya tadi Lanjutin dong Cara Anak muda mulai bikin kopi-shop Dari nol Ya yang pasti Tau mau ngapain Kalo gue ya Mau dari gini Mau tau ngapain tuh Jangan yang Jangan yang cuma Ikut-ikutan tren lah Terus Bisa Bisa ngitung Maksudnya gimana? Yang itu Ngitung OPEX HPP Oh iya Itu mesti bisa lah Jangan Jangan cuma berdasarkan Kalo gue sekarang liatnya gini Jangan cuma berdasarkan passion Lo mau urusin sesuatu Tapi gak ada Gak ada Gak ada hitungannya Oke Tapi bukan Bukan berarti lo ada hitungan Gak ada passion lo kerjain ya Oh iya Kalau gue ngeliatnya Jadi agak-agak Dua-duanya mesti ada nih Baru enak lo ngerjainnya Oke Terus gimana cara pemasarannya Di awal-awal Karena sudah banyaknya Kopi-kopi patah hati Di luar sana Dengan nama-nama cinta-cintaan Ini yang sampai sekarang Gue masih ngeraba Jujur Kan udah 7 tahun Jan Tapi kan gini Dulu-dulu awal Goni buka itu Instagram masih enak Maksudnya gimana? Lo post keluar di feed orang Oh iya Awal-awal Instagram gitu Loh sekarang kan udah ada Reels Lo dibantuin loh Ada Mosri Head of Instagram Iya nah Reels kan baru mulai lagi Kan dari tahun berapa Yang Oh iya iya Yang ngerubah alogaritma Yang Aduh Yang lo mesti pasang iklan Berdongol deh Sawa Nah itu Disitu tuh Justru pas saat itu Gue mengacak deh Bingung mau ngapain Karena ngaruh peran digital saat ini Gue bilang Gue bingung mau ngapain nih Dagangnya gimana caranya Nah Akan lebih terbuka gak wawasan lo ketika ada banyak agency Ada banyak Iya Banyak-banyak orang-orang pelaku digital Iya dong Iya kan Strategi design Itu menurut lo gimana? Nolong sih nolong gue Nolong ya? Dan sekarang Sekarang tuh Di si Pikul sama Goni itu Gue kasih agency yang ngerjain Nah Kenapa? Karena lo menganggap bahwa Bukannya bisa lo kerjain semuanya Enggak apa Serahkan pada ahli Enggak lah Iya Pasti Nah kasih yang lebih ngerti Apa? Dari mulai apa? Logo? Bukan logo Justru yang sekarang udah jalan Ya apa aja coba? Yang sekarang gue minta orang gue kerjain itu Instagram Pasang ads Endorsement Website Oh semua tuh Enggak mungkin lo ngerjain Enggak Enggak mungkin Enggak mungkin Kalau misalkan emang lo Enggak Enggak Faham-faham banget dalamnya Enggak mungkin lah Menurut gue ya Hire pegawai? Oh keluar duitnya lebih inilah Lo gue hire pegawai Hire pegawai satu Tapi dia Gue punya agency bukan buat Jadi yang posting tetap kita Misalkan di Instagram ya Yang posting tetap kita Si agency-nya bikin kontennya aja Bikin konten Dilempar ke orang gue Nanti orang gue nentuin Bang ini posting apa jangan gitu Oke Tapi kan Ada kendala gak disitu tuh Maksudnya dalam artian OPEX kan keluar ya gede ya Mayan Mayan nih Baru-baru gitu ya Mayan lah Kalau ngeteng gitu Gak ada saat ini bisa ngeteng satu-satu Satu-satu gimana? Cari buat ini satu Ini satu Gak harus sama agency Gue belum Belum dapet sih Belum dapet? Belum dapet Kalau ada wadah yang bisa ngeteng Pengen gak lo? Pengen Aplikasi Iya Bisa kasih solusi Untuk lo bisa nyari Buat design Video editor Bayangnya ketenggan Gak harus kontrak sebulan Iya Yang sekarang emang ada kontrak ya Tuh kan Ada kontrak Aku tau pasti begitu Kamu keluar banyak Ih akannya begitu Pasti Pasti Berat Lu keluar gede dong OPEX Lumayan lah Gak gede Kebetulan sama yang ini Gue gak gede-gede amat Baik Baik Anak-anaknya baik lah Punya jamaah deh Bukan Kalau punya jamaah Biasanya gak bakal Gitu harganya Lebih bawa lagi Gue tawar lagi pasti Ini lumayan lah Lumayan gak terlalu mahal ya Bangsa lu apa bangsa lu? Ambadar Ambadar ya Kalau udah kena yang lain-lainnya Lebih murah lah Ada ilmu air-air kita ya Ya itu deh Nah itu sih maksudnya Pentingnya Ternyata pengusaha juga Untuk kerana digital Harus mengelek Oh iya dong Iya pasti lah Gak bisa enggak lah Apalagi sekarang Aduh Apalagi pas kemarin OPEX COVID COVID nanti yang awal tuh Waduh Kalau digitalnya gak kuat Karena kan tutup Gak bisa para dateng Gak bisa segala macem Asli Itu cuma yang Yang berjaya saat itu Yang digitalnya kuat Hah Catet tuh Gue ambil quote-nya nih Disini nih Ya beneran Soalnya gue ngeliat Kita ngomongin si Tio lagi nih Oke Tio Dia kenceng Tio tuku ya COVID awal Kenceng Basenya digital Basenya kan dari Dari si perusahaan Ijo itu Si delivery itu Iya kan dia Storenya kan Cuma bisa ngambil Buat take away kan Kan dulu tuku Awal-awal kayak gitu Iya Apakah ini menjadi Solusi buat temen-temen Ketika mau memulai Bisnis coffee shop Jangan dulu yang Dain in Karena kos lu Gede banget pasti Apakah begitu Maksudnya Dulu kulet tuku kan Dia gak ada Dain in bro Yang dimana Cipete Yang belum yang ke dalam Yang Majid Iya ya Yang Abdul Majid Emang itu kan buat Boat gojek doang Iya itu maksud gue Buat gojek Awalnya kan yang cipete itu kecil Oh yang Abdul Majid Maksud gue sorry Yang cuma kecil doang Jendela doang Jendela doang Iya buat gojek Iya kan khusus kayak gitu kan Iya maksudnya Itu menjadi solusi gak Buat temen-temen Ini sekarang tips deh Maksudnya Kita mainin dua deh Sekarang obrolannya Yang pertama Cara memulai bikin coffee shop Lihat dari peruntungan Yang Masya Allah Peluang-peluang Kayak begini-begini nih Iya kan Goni Masya Allah gitu kan Ditambah lagi Dengan era digital Maksudnya Apakah langsung berak Kayak model Lo di Goni Yang kemang kan Maksudnya Yang mudah-mudah Harus segede itu Sebenarnya Kalau misalkan Lo mau bilang Lo mau langsung Di digital Digital lo mesti kuat dulu Betul Kalau misalkan digital Lo gak kuat Tapi lo kerjain Dengan kayak digital Gak nyampe Tumbang Keren statementnya Bener Tapi lo mesti Lo mesti kuat digital Kalau misalkan lo gak terlalu kuat digital Lo mesti punya daingin Orang duduk Bener Masti Cuma kendalanya tadi Hair pegawai juga gak sanggup Makanya beli ketengan Jasa logonya Iya Akhirannya gitu Nah itu Lumayan buat gue nolong Akhir kalau misalkan ada Ada Mau dikasih solusi Mau ya Begitu ya Ini aplikasinya Udah ada Bisa di download Iya Sebenarnya kan Gue liatnya Kalau misalkan Gue kan buta Buta digital Gue gak terlalu Paham lah Main digital Makanya lo serahin pada agency Yang fall ke dalam Gue gak terlalu ini lah Oke Maka sekarang gue lempar ke agency Kemarin waktu Renat bilang ada Dia mau bikin KC solusi Menurut gue ya oke Kalau misalnya Memang jalan tuh oke banget Buat nolong Buat nolong UMKM gitu kan Soalnya kan masuk ke aplikasi Tinggal lo biasanya nyari Kalau misalnya di marketplace Itu kan nyari ya Toko online Kalau lo nyari pelaku jasa Jasa voiceover AMC Insya Allah lengkap lah Kayak begitu-begitu Jadi temen-temen Mau buka coffee shop Bisa kayak gitu Iya Nah ya kan Nah terus Sustain Apa ya Establishnya gimana sih Apa sih Bahasanya long term Ngejagainnya lah Kalau coffee shop tuh Istilahnya tuh Katanya tuh lebih berat ya Cape lah Nah iya Soalnya kan Produk lo Produk alam ya Kalau gue ngeliatnya gini Ini produk alam Bakal ada perubahan setiap Setiap saat gitu Oh iya ya Bukan produk yang Dari kimia yang lo bikin pasti gitu Produk alam jadi Akan ada perubahan Di saat-saat tertentu gitu ya Paling Yang paling berat sekarang itu Jaga konsisten produk Konsistensi produk Itu lumayan Capek jaganya sih Nyari barista juga susah ya Sekarang ya Susah Iya Sebenernya gue apa bilang susah ya Yang oke susah Yang banyak mau Apakah memang pengusaha Harus belajar coffee dulu Boleh gak kita punya duit Hire barista yang udah Mumpuni Gas bro Gue gaji Kalau gue sih lebih Lo punya Kalau misalnya sama lo Cuma punya duit gitu ya Gak ada skillnya Kalau gue akan Mengambil orang yang paham dulu Consult dulu ke orang Nah nanti dia yang nentuin Mau gimana Oh itu yang dilakukan oleh Tio Belajar sama lo Enggak Gak belajar sama gue Serem ah Kan gue nanya Jan Bukan Gue gak 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 Saling ini Gue gak mau bilang Gue gak mau bilang Belajar sama gue Gila Sombong banget Lo yang belajar sama dia Iya Iya lah Gue belajar sama dia Tawadu Masya Allah ya Masya Allah Ya kan gue nanya Iya kan Oke Dengan era yang sekarang-sekarang ini Gue liat-liat Boleh gak sih coffee shop Ada kayak boba-bobanya gitu Terserah Iya kan Gue ngeliat gak jadi Itu banyak loh Sekarang Coffee kanan-kan ada boba-nya Iya Iya Gue ngeliat gak jadi Gak jadi problem ya Yang jadi masalah Kalau gue ngeliatnya ya Yang jadi masalah itu Ketika lo Mulai ngikutin tren Mau kemana Itu PR tuh Jadi capek Yang tadi Si coffee susu lah Iya Dan mau gak mau Lo harus punya ini Sekarang kalau gue ngeliatnya Ini menu wajib Menu wajib di cafe Oh Udah bukan Udah bukan jadi Produk andelan lo gitu Kan kalau misalkan Kalau misalkan kayak Awal-awal Tuku Wada tuh Kan coffee susu dia tuh Sebenernya pionirnya tuh Iya Kencengnya dia dia Nah itu produk andelan tuh Sebenernya orang mulai banyak niru Iya banyak Itu awal-awal pelapornya emang tuku ya Tuku Tuku Orang banyak niru Sampai akhirnya Sampai semua orang punya Semua coffee shop punya Nah mungkin gak ada coffee shop Kayak Goni atau Pikul Yang bikin Signature baru Pasti sih Sekarang setiap tempat punya signature Enggak I mean Jadinya Pasar lo yang Create Kayak Si coffee susu Wah Gue gak tau sih Belum Menguntungkan 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 Kalau misalkan lo managenya bener Menguntungkan Coba Salah satu indikasi utama deh Followers Instagram Coba buka dong Followersnya Pikul sama Goni Goni 12400 Oke lah Oh ini foto produk dari agensi semua ya Foto dari kita Dia yang edit Oh dia yang edit Lu foto dimana nih Oh di Di toko Di toko aja udah Oh tapi di jam operasional Di luar jam operasional ya Di jam operasional Oh keliatan sama Iya Santai aja Santai aja Oke Espresso 1 liter Ajib nih Materi ini lu nih Key visualnya Ngerti gak lu key visual Kurang lebih deh Hahaha Gimana aja gue lempar korang Hahaha Bener-bener Tuh kan Pengusaha pun juga harus Melaik digital Kalau gak sanggup Udah kasih amalinya Oh iya Berarti lu segmentasi pasar Menengah ya Tengah atas ya Menengah lah Menengah ya Oke Enak nih Key visualnya Ajib Ini pemilihan font Itu dari dia ya Dari dia Oh lu ada makanan Oh iya lu ada makanan Makanan yang di Bintaro sama Bekasi ada Kemang gak Iya gue Bintaro makan tuh Lupa lagi Enak banget nih Kayak agar roti-roti tuh Apa juga ya Roti John Roti John ya Nah itu ada di Bintaro Ngeri-ngeri Iya gue makan di Bintaro Iya kan Rame-rame dulu Majelas disitu tuh Gue mau nyari yang menu Signature lo deh Bro Yang baru keluar itu Ini Udah-udah belum Udah di post Lupa gue Goni Signature Cappuccino Oh iya Itu yang lagi Kenceng-kenceng ya Yang lagi coba Gue kencengin lah Coba-coba mana-mana Postingnya udah-udah belum Kayak ada deh Seharusnya Oh itu Ini pelan-pelan Mau gue naikin lah Bedanya apa John Ada something di dalamnya Lo mikir penasaran Jangan salahin gue Kalau bisa disini Tiba-tiba Naik yang ini ya Alhamdulillah Apa Nggak bocorin dong Maksudnya Kan look si kek ini Sama ya Cappuccino Cuma ada something di dalamnya Iya dong Nggak mungkin Cappuccino doang Iya Dengan lo branding Susunya beda lah Ini menarik nih Untung lo keluarin Kata-kata ini Lo nggak terpak ya Gue nggak bisa dapat satu langsung Tapi tiga lah Pasti either lo pakai Diamond Ini ntar dulu lo jawabin belakangan Diamond Greenfield Indomil Nggak Bukan-bukan susu itunya Susunya gue apain gitu Nggak-nggak Yang lo pakai Gue pakai kin Oh lo pakai kin Kin Nah kin itu kebetulan Kok lo pakai itu kan Itu kan baru Baru banget Baru Korea kan Eh bukan deh Jepang nggak salah Jepang nggak Itu kebetulan Gue yang bantu develop Oh Jadi waktu itu sempat ada orang kinnya Datang ke Goni Kan ada fenomenal katanya Ih Ada gue masuk ke coffee shop Di salah satu coffee shop Di Cibubur Itu dia majang Greenfield yang gede-gede tuh Gue nggak tau Gue nggak tau itu bagian dari marketing Apa gimana Itu majang dijembringin Bahwa menandakan Gue ini pakai Greenfield nih Iya Diamond Itu tuh ngarung Kayak gitu-gitu Kan katanya Enaknya kopi itu Terutama yang kopi susu ya Iya Enaknya dari Susunya itu sendiri Gue nggak tau sih Lo nggak tau Gue Kebetulan gue Bantu develop si kin Buat si kopi Jadi gini Gue nggak mau Gue nggak mau minum kopi Yang rasanya susu banget Oh ada ya Iya ada Yang salah satu dari tejang Lo bilang akan kayak gitu rasanya Sawak Iya iya Banyak loh minum kopi Banyak Makanya gue bilang Cuma susu doang Iya Kebetulan doang Si kinnya itu nyamperin Datang ke Goni Buat Ngebikin itu Gue doyen banget Teritanya nambah mulu Iya Gue berapa kali Aus Aus Wallah enak Wallah Ambil kelepasan gue Ambil kelepasan Gue doyen yang emang Kayak ada kopinya Jan Ala funi Ada soalnya yang jualan Kayak susu banget Iya Ya ngapain Gue beli aja Greenfield Sekalian aja susunya doang Susunya doang Ada yang susu banget Ada yang gula aren banget Gitu Mau makan lupis loh Iya kan kayak gitu-gitu kan Maksud gue Itu pilihan lah Seleranya Tanpa Gue disclaimer Tanpa gue mencela Makanan atau minuman ya Iya Ini kan selera gue Dari amannya dulu ya Bener 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 Bang berarti lu nyalah makanan Bang berarti lu nyalah minuman Enggak Maksud gue Selera beda Beda terserah Cuma gue itu kayak gitu-gitu Itu penting Oh berarti kin gak ini banget ya Gak susu banget ya Buat gue sih gak Begitu lu campur ke kopi Gak terlalu susu lah Kalau misalnya emang perbandingannya masih normal gitu Gak terlalu susu banget lah Berapa sih perbandingannya Ini gue bongkar dikit-dikit deh Lu mainnya berapa-berapa Yang mana nih Robusta Arabica deh Kan gak bisa 50-50 kan Goni gak pakai Robusta Oh lu gak Full Arabica Full Arabica Oke Goni pikul yang ada di barnya itu selalu full Arabica Gue jual kopi Robusta Kalau misalnya ada yang minta Gue punya beberapa bulan Kenapa Karena lu suka tingkat keasaman deh Si Arabica Iya Kualitas jual Buat gue sih kualitasnya lebih enak aja diminum Tapi kan condong keasam Iya Oh itu justru malah Gini sorry Asam apa enggak bisa diatur lah Oh iya Setuju gue Di roasting Di brewing Extraction Itu bisa diatur lah semua Nampak tuh istilahnya tuh Gue balik Gue sekarang malah kebalik ya Gue gak ngerti digital Sekarang yang lu sebutin gue gak tau Itu diapain sih Gue tau cuma kayak Setiap Tak 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 Dibersihin kan Iya itu dibersihin portanya Maksudnya setiap satu gila deh Gini Gue asli gue gak ngerti banget Di roastingnya tuh ada cara-caranya lah Gimana cara lu ngilangin asem Di kopi Ih gulain aja Oh enggak gitu ya Gini Kalo misalnya kopinya asem lu pakein gula Asemnya naik Ah gak mungkin lah Iya Hah Jadi malah gak enak Lah kan jadi manis Jan Tapi jadi gak enak diminum Oh gitu ya Terus gimana cara ngilangin asemnya Ya itu Yang gue bilang tadi di roasting Waktu gue roast kopinya tuh Di masak Disitu bisa diakalin Terusnya di brewing bisa diakalin Gimana cara ngurangin asemnya Gimana coba Ya lu jangan pelit dong Jan Bukan jangan pelit Ini banyak temen-temen kita mau buka coffee shop Buatnya ingin gue nih loh Mendingan ke gue langsung Gini Paling gampang ya Kalo misalnya di roasting ya Kopinya ada gelap lah roastingnya Aduh maksudnya gimana sih Gelap tuh gimana sih Kopinya gelap Gimana yang ngerti lagi Yang bawahnya tuh Yang bawahnya tuh Nah ini kan warnanya muda nih Coklatnya tuh coklat muda Oke Gak hitam gitu Coba-coba Ini ini Tuang sini boleh gak sih Boleh-boleh Boleh ini bersih kok insya Allah Nah Nah dikit aja minyak-minyak Iya dikit aja Nah ini Ini warnanya Oke coklat Coklatnya muda gitu ya Terus Kalo misalkan lo mau Paling gampang Kalo misalkan lo mau Gak terlalu asem ya Di lebih gelap dari ini Digelapin lagi Gimana cara gelapin ya Di roasting Di roastingnya itu kan Lo tau roasting gak Roasting kopi Iya gue tau cuma kan Gue gak bisa ininya Gak bisa praktekin ya Ya berarti ya Dilamain Atau apinya digedein dia Oh Gitu-gitu aja Kalo misalkan di brewing Ya brewingnya dilamain Atau gimana Mas sempitnya hilang tuh Lama-lama bisa hilang Bisa turun lah Kan kalo kebanyakan dipanaskan Terjadinya Nutrisinya berkurang Gue orang Konfen banget sih Emang gitu gak sih Gue gak tau sih Gue gak tau sih Kan sekali pake buang Oh iya Kan kita gak panaskan ulang Oh iya Dikatakan rendang ya Iya makanya Iya Oh iya Pakai gili sedu Buang lo deh Oke Iya iya Itu tuh triknya tuh ya Kalo Buat ngilangin asam sih Menurut gue itu ya Terus yang tadi Cappuccino apa campurannya Ada lah Tuh gue kejar Lo menjawab jawab Gak keluar Gak keluar Gak keluar deh Yang tau sampe sekarang Ya anak-anak gue nih Oh itu yang menjadi pembedanya ya Gorder bodo amat Gocek udah ada kan go food Ada Ada Coba deh Iya 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 Coba baru ngomong Asik Gue order Ntar deh Ada mau lo tambahin gak Skill-skill gimana sih caranya orang Ya Finishingnya lah Ketika Gue mau bangun coffee shop nih Gitu Kalo sekarang ya menurut gue Gini kalo misalnya sekarang gue liat Itu yang paling Yang lumayan ngaruh buat Eksistensi lo itu Si digital Akan setelah Setelah lagi Jadi lo tapi Tapi produk juga harus Diunggulkan Oh iya dong Iya dong Gini Gue bisa Gue ini bisa survive Dari 2014 sampe sekarang Walaupun kemana Covid tuh Ancur-ancuran Tapi bisa Bisa terus-terusan jalan Itu Kalo menurut gue Karena si Konsistensi produk Bukan karena Allah ya Oh itu yang pertama Kan itu usaha Itu yang pertamanya Ngomongin ikhtiarnya Dimatiin gue langsung Iya maksudnya setelah Proses emang takwa penting baru Iktiar bertawakan Oh iya Jadi itu dia Kalo gue liatnya sekarang ya Karena produknya gitu Konsisten aja terus Gak terlalu banyak berubah Itu dulu yang penting ya Kalo buat gue Paling Paling susah sih ya Ngejaga itu Di industri FNB tuh Lumayan susah lah Jaga itu Karena setiap tangan Hasilnya beda Dan inget digital guys Pengusaha juga melek Harus paham dulu Bagaimana cara ininya Yaudah seduh dong Ini dong Yang ini dong Lo bawa gak? Gak bawa alatnya Yaudah kita studio podcast Kita pindahin ke tempat gue nih Gimana nih? Ajib Gini deh Sebelum mereka mau mulai Buat temen-temen kita Pelaku UMKM Pengen mulai bikin Coffee shop Udah tau kan Cara berpromosinya Belajar digital Atau segala macem Cuma kan Kesulitannya Skillnya Jan Nah Maksud gue Bisa gak sih sebenernya Orang-orang tuh Belajar sama yang udah expert Di bidang itu Tapi gak semua kan Jan Ada yang mau ngasih tau Yang mohon maaf ya Walaupun gak semua Ada yang takut nanti Merasa tersaingi Ya Gitu-gitu kan Mungkin edukasi Dalil mengenai Rezeki udah Ditetapkan itu Belum nyampe Mungkin Ya Ya Kan fitrohnya kan Wih kalau lo belajar sama gue Ntar lo jadi Kompetitor gue Nah Lu sendiri buka gak sih Maksudnya Gue ngerjain Consult buat orang Ada beberapa cafe Yang gue bantuin Ngerjain lah Oh Lo coffee consultant gitu Kasarnya gitu Udah lama itu jalanin deh Gue dapet 2016 Kalau gak salah ya Ada orang dateng Nanya-nanya Nanya-nanya Bisa ngerjain apa enggak Loh jadi sekarang Berarti lo masih buka Untuk jasa konsultan Masih ada yang gue kerjain sekarang Masih ada satu yang boleh kerjain Oh gitu Brand apa aja yang kira-kira yang Kalau boleh tau Yang onernya mungkin Ini kita gak lagi main guru-guruan ya Enggak ya Enggak Maksudnya Kita Sini ngambil ibrohnya adalah Yang udah dateng Terus sekarang jalan kopinya Walaupun semua karena Allah Tapi maksudnya siapa Brand-brandnya Dulu yang sempet gue bantuin itu Rutin di Bintaru Siapa? Setor 7 Rutin Rutin Oke Sempet gue bantuin Di awal-awal setup Terus Yang Busy Beans Brawijaya Udah selesai Terus Lagi jalan Sekarang udah jalan bagus Yang sekarang lah yang gue kerjain itu Yang lagi Kayaknya lagi lumayan hits Apa? Si The Manor Andara Emang Gue Kaget gue Itu lu yang Ada cafe-nya kan Iya Itu gue bantu di bar Bikin bar-nya Wow Itu lagi hits tuh katanya Iya Temen-temen gue di Reels Di Story Pasti kalau gak FOMO Asik Kalau gak update disitu Kayaknya Kurang afdol hidupnya Asli 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 Itu yang lagi Masih lagi berjalan Sekarang Oh itu lu di belakang nih Buat Consult ke mereka Tapi gue mainnya Kebanyakan di Di barnya ya Kopi Minum sedikit Minuman dingin Minuman di kopinya Iya Oke Berapa tuh Jango Kita ngobrol aja deh Soalnya gini Gue gak mau Gue gak mau nembak langsung Oh jadi lu liat kebutuhan Si klien lu Bang gue Bikinnya mau yang Pola Take away aja nih bang Mulai dari nol nih Gue kopi-kopi Suswana ini bang Gitu Bisa tuh 25 ribu gitu Bisa Kok Gue nanya Beli Ini Sampai yang level besar Iya Iya Beda-beda lah Bisa tuh ya Itu ngubunginnya kemana Jan Ke Fausenambadar Fausenambadar Di Instagram Ngobrol-ngobrol disitu bisa ya Bisa Dikasih tau apa ya Jasa yang lu berikan tuh Ke mereka Sebuka dan setransparan apa Yang lu butuhin apa ya sih Buat produksi Oke Gue kasih barangnya semua Misalnya Arbica Robusta gitu Ya itu gue hasil lah Pasti itu Kalau itu udah gue manage Oke Yang paling Bisa gue jual tuh Gue Gue ngambil fee lah Dari barang-barang Kasarnya gitu Oke Oke Dan itu dari nol juga Bisa dari nol mereka Nggak ngerti cara alat gitu Kayak gue nih Gue Bisa Gue oleh Gue sama sekali nggak ngerti gitu Bisa Alatnya pake alat siapa? Kan nanti lu consult Berarti kan lu ada rencana buat buka kan Iya Berarti lu udah punya Capital buat buka gitu kan Iya dong Iya kan Iya Dari situ nanti Gue pilihin barang Yang cocok sama Budget lu berapa Yang budget lu berapa nih Segini Berarti lu masih bisa pake ini 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 Oke Lu pilihin semuanya Pilihin semuanya Tinggal beres aja pokoknya klien Tinggal bar set up Lu juga Yang set up Set up barnya Terus Apalagi Ngari orang Lu juga Sebisa mungkin Gue cari lah Baristanya Yang trainingin baristanya Gue juga Itu udah paket komplit Ya lumayan Lumayan Sampai jadi Kas Itu udah Bismillah Bismillah Nah tapi Setelah jadi itu Setelah grand opening Biasanya gue gak lepas Gak langsung lepas lah Iya lah Pasti Banyak problem lah Dua jam lah Ya 15 menit Uang Itu biasanya gue kasih 2-2-3 bulan Biasanya gue masih suka visit Oh dapet lagi Masih suka visit 2-3 bulan Masih suka visit Itu udah sekali bayar itu Ya Satu harga Lu mah terlalu baik Jan Kalau begitu Jan Kan lu gak tau harganya berapa Oh iya Eh kalau ngomongin harga Harusnya Bener-beneran besar Yang ikutan ke kompetisi itu Yang keluar dari 24 besar itu Yang gak masuk Coba deh lu belajar Nenghojan Manakala lu bisa 5 besar besoknya Coba lagi ya nak Selain konsultan Kopi dan lain-lainnya Ini kan kopi Biji-biji kopian Si Pikul ini udah Lu supply kemana Yang pandang ngambil di lu deh Yang lu jadi vendornya Berarti Iya-iya-iya Gue suppliernya Yang gue inget itu Rebot Love Joe Di Mampang ada Ini gak apa-apa nih Dibuka gini Ya udah gak apa-apa Rejeki udah diatur kan Gak sepusing Ada Sofie Authentic Terusnya Ada Kohwa Di Alibata Banyak juga yang ngambil disini Ada Gue gak tau Yang tau Berapa banyaknya Admin Admin gue sih Gue gak tau gue bagian Produksinya Bagian duitnya aja Produksi gue Gue masih produksi Gak cuma duit doang Iya-iya-iya Ntar tua Kalau bisa ngapain kita Masya Allah Sama kita banyak Jual di Tokpat Oh ada juga Di marketplace Banyak Searchnya apa Pikul Semendo gitu Bukan Pikul Roastery Kayaknya Iya maksudnya Kan pasti ada judul-judulnya kan Iya-iya-iya Tokonya Pikul Roastery Banyak lah dalam situ Gue jual Si susu yang gue bikin itu Gue jual di Pikul Oh jadi udah tinggal bisa mulai Juga tinggal beli-beli semuanya Jadi disitu mah Bisa jadi Alat-alat juga lo jual di Enggak Gak sampai alat Gak sampai alat Oh itu cuma Gue masih bahan-bahan produksi lah Bahan habis Iya-iya-iya Enak juga cuanya disitu ya Iya kan Manage itu aja yang habis Kalau alat terkabis Yang pergi lagi Kita kasih solusi Yeah Gak Terima kasih.